Intro Perabatan Luhur adalah forum kedaulatan tertinggi di persaudaraan Setiati Trate yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali Perabatan Luhur tahun 2021 ini adalah pelaksanaan kedaulatan tersebut Setelah pada tahun 2016 diselenggarakan Perabatan Luhur di Jakarta dan tahun 2017 terpaksa dilaksanakan Perabatan Luhur sebagai langkah penyelamatan marwah atau semangat persaudaraan setelah adanya kegaduhan demi kegaduhan pasca Perabatan Luhur 2016 Perabatan Luhur 2021 ini dilaksanakan secara virtual video konferensi dikarenakan saat ini tengah dalam suasana pandemi COVID-19 Tiap provinsi berkumpul pada satu titik untuk bersama melakukan kegiatan Perabatan Luhur 2021 ini dengan beberapa cabang berada di cabang masing-masing karena kondisi geografis dan kehadiran tiap peserta terverifikasi lewat markot untuk memastikan kehadirannya hadir secara fisik 32 cabang Jawa Timur dan hadir secara virtual 218 cabang sehingga yang hadir 250 cabang dari 343 cabang dan cabang khusus sehingga hal ini sudah memenuhi syarat kworum 50% plus 1 Berapa telur dengan metodo video konferensi ini memang menjadi hal baru bagi persaudaraan seti trate akan tetapi hal ini juga menunjukkan bahwa persaudaraan seti trate patuh, taat dan mendukung kebijakan pemerintah terkait PSBB atau PPKM serta siap untuk bergerak maju mengikuti perkembangan zaman tanpa mengurangi marwah semangat persaudaraan di dalamnya Perabatan Luhur 2021 ini dilaksanakan di Gedung Geraha Gidah Budaya sebagai salah satu bukti unjuk ginerja pengurus pusat bagi organisasi persaudaraan seti trate Acara dibuka oleh Bapak Dutrandes Haji M. Asis Samsudin SE ESA MAF MH sebagai pembina panitia warga ESA Trate sekaligus sebagai pimpinan DPR RI Wakil Ketua Bidang Polhukam Di dalam Perabatan Luhur 2021 ini dalam pembahasannya terbagi menjadi dua Komisi A dan Komisi B untuk membahas penyempurnaan AD ART dan menetapkan rekomendasi-rekomendasi Perabatan Luhur 2020-2021 Di bagian akhir Perabatan Luhur ini dilaksanakan pemilihan pengurus persaudaraan seti trate yang diawali dengan pemilihan anggota dewan pusat sejumlah sembilan orang Dimana setiap cabang boleh mengusulkan lebih dari nama untuk diinvestarisasikan oleh tim formatur dengan persyaratan tertentu sebagaimana tertulis di AD ART Setelah dewan pusat terbentuk maka dewan pusat akan membahas dan menentukan ketua umum dengan memperhatikan usulan dari cabang-cabang yang akan membentuk kepengurusan untuk melaksanakan AD ART dan menidaklanjuti rekomendasi ataupun keputusan Perabatan Luhur yang telah disepakati dan ditapkan bersama ini Mengakhiri Perabatan Luhur 2021 kembali terpilih secara aklamasi duet Kakak Mas Isubiantoro sebagai Ketua Dewan dan Kakak Mas Murjoko Hawi sebagai Ketua Umum Persaudaraan Seti Trate Beliau berdua dianggap berhasil dalam kepemimpinan masa lanjutan ini Dengan meminimalkan kegaduhan yang ada di cabang-cabang persaudaraan Seti Trate sehingga kembali buyuk rukun Madiun 13 Maret 2021 Humas Perabatan Luhur 2021 Dr. Andes Heru Subropo Demikian liputan kami KJS TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!